Ketua DPR Marsuki Ali didamping istrinya Asmawati Marsuki kembali menggelar acara buka puasa bersama di rumah dinasnya Jalan Widya Chandra 3 nomor 10 Jakarta Pada selasa 30 Juli Ketua DPR ini mengundang Wong Kitukalo, orang kita semua, sebutan untuk orang Sumatera Selatan Antalain Telaga Pembangunan atau TP Sri Jaya, tim Sekoci dan sejumlah tokoh masyarakat Sumatera Selatan Menurut Marsuki Ali, buka puasa bersama ini merupakan kesempatan untuk bersilaturahmi, berkumpul dan berinteraksi Selama bulan puasa, kita buka puasa bersama dengan berbagai komunitas Kebetulan untuk hari ini dengan TP Sriwijaya, intinya adalah silaturahim jangan sampai terputus, baik dengan keluarga maupun sahabat Dalam kesempatan ini Marsuki menyampaikan ucapan terima kasih kepada undangan yang telah hadir Marsuki juga terus senang karena dalam buka puasa kali ini ia kedatangan sahabat lamanya Yaitu Kiai Haji Ahmad Jain dari Pondok Pesantren Al-Amin Madura Usai sambutan Ketua DPR acara dilanjutkan dengan kultum yang dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Jain Menurut Ustadz Ahmad Jain dalam kultumnya menekankan pentingnya malam Laylatul Qadar Sehingga setiap umat muslim berusaha untuk mendapatkan malam yang jatuh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini Sanika Sembiring dan Krishna melaporkan